Fatwa dalam berbagai jurisprudensi digunakan sebagai bukti surat terkait dengan tindak pidana agama. Artinya sebagai barang bukti ya? Kalau fatwa, saya jelaskan secara teknis, fatwa itu dikeluarkan oleh komisi, komisi fatwa. Tapi kalau pendapat dan sikap keagamaan ini lintas komisi. Dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen, derajatnya lebih kuat. Ini kalau sumber hukum Islam, ini sumber hukum ketiga, ijihad. Pak, saya mau tanya Pak. Sebentar Pak, saya sedang bicara, Bapak ini dia tadi ngelak-ngelak orang lulu. Lebih singgi pemerintah atau? Bukan begitu, kalau Bapak bicara begitu, Bapak bicara teori tentang keterkaitan hukum agama dengan hukum negara. Itu ada teorinya, teori prurisme. Saya panjang kalau kasih kuliah di sini. Tapi yang saya katakan, bahwa tadi penyalahgunaan tidak memerlukan adanya suatu tindakan pendahuluan. Konstruksi hukum pasal 156A, ini tidak mengacu kepada double track system murnia. Dalam pengertian semua perbuatan itu harus didahului dengan tindakan atau sanksi pidana. Yang dapat berlaku double track system, adanya tindakan dan sanksi pidana, dalam hal ini pidana itu berlaku di belakang, bersifat primum remedium. Itu di penyalahgunaan. Tetapi kalau penodaan, permusuhan, tidak perlu ada tindakan pendahuluan. Sifat hukum pidana adalah di depan, primum remedium, bukan ultimum remedium. Kalau penyalahgunaan, baru dia bersifat ultimum remedium. Silahkan baca pasal 1, pasal 2, pasal 3 undang-undang PNPS itu tidak ada menunjukkan tentang penodaan. Yang ada adalah penyelugahan gunaan. Nah penyalahgunaan ini diartikan salah guna, dia tidak benar memanfaatkan menggunakan ajaran-ajaran kabahannya segera menyimpang. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan bisa terjadi penodaan. Tetapi penodaan belum tentu karena penyalahgunaan. Dalam penyalahgunaan bisa terjadi dolus directus menyebabkan penodaan. Sehingga kita harus memahami konstruksi pasal 156A itu. Huruf B itu dengan maksud. Huruf A tidak menyebut dengan maksud. Berarti bisa dengan maksud, bisa sadar kepastian dolus directus, bisa sadar kemungkinan dolus eventualis. Sehingga antara penyalahgunaan yang dilakukan tidak serta-merta dia terkait dengan harus adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan itu. Dalam pengertian penodaan dapat berdiri sendiri dari adanya penyalahgunaan. Tapi kalau penyalahgunaan bisa saja terjadi penodaan.